Hingga saat ini harga komoditi perkebunan kian anjlog, terkhusus harga pinang dan kelapa dalam. Tak hala ini turut mempengaruhi aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan. Sebab saat ini sepi penumpang dirasakan oleh para agen loket kapal speedboot. Meski aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan tak menentu, namun armada kapal speedboot selalu standby. Hal ini seperti terlihat di pelabuhan LLASDP. Di pelabuhan tersebut terpantau sepi penumpang dan jikapun ada hanya penumpang lokal saja, antar desa maupun antar kabupaten. Sepinya penumpang ini masih merupakan imbas dari harga dua komoditi perkebunan yang masih anjlog atau murah. Sepinya aktivitas penumpang seperti diunggapkan Abdul Qadir Fauzi. Menurutnya, meski aktivitas penumpang tak menentu atau sepi, namun para agen loket kapal speedboot di sejumlah pelabuhan tetap seperti biasa, tetap standby-kan armada kapal speedboot. Ia juga mengatakan masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan jasa kapal speedboot untuk perangkat ke berbagai tujuan, baik antar desa dan antar kabupaten. Dirinya mengeluhkan saat ini omset pendapatan para agen loket kapal speedboot menurun hingga 50%. Untuk saat ini adanya komoditi pertanian ini menurun, otomatis mempengaruhi keberangkatan para penumpang, membagi penumpang yang di luar daerah seperti Kepulau Batang, Kepulau Jumbal, itu semuanya terpengaruh, hanya penumpang-pumpang lokal yang agak lumayan itu sekarang ini. Tunggal, koleno, temilahan itu dari yaudia, tapi jaraknya kan, itu mempengaruhi, hilangin 50% dari yang biasa-biasanya. Terima kasih.